...untuk guru penggerak itu masih berbasis pada SIMPKKB. Jadi nanti semua, ibu bapak informasi apapun, login apapun dari manapun, masuk melalui SIMPKKB-nya. Jadi updated-nya langsung dari itu. Harapan kita SIMPKKB-nya sudah terupdate dan sudah bisa login semua di sistem. Sehingga kita tidak ada permasalahan nanti di tengah-tengah pada saat proses belajar. Kemudian tujuannya, tujuan dari... Teman-teman tolong di-mute dulu deh ya. Di-mute, nanti yang... Tujuan dari pembukaan pendamping program pendidikan guru penggerak ini adalah yang pertama, yang paling penting adalah memberikan pemahaman kepada calon pendamping ini yang berkait program pendidikan guru penggerak. Nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh para instruktor dan para fasilitator yang ibu bapak nanti dapat SIMPKB-nya beberapa hari ke depan. Kemudian mempersiapkan calon pendamping, program PGP, kemudian memberikan ketampilan dalam mendampingi calon guru penggerak. Jadi nanti ibu bapak itu akan mendampingi calon guru penggerak. Nah, selain ibu bapak menjadi pendamping, ibu burba juga nanti akan menjadi role model buat mereka, calon guru penggerak. Sehingga ibu bapak dapat menjadi panutan buat mereka sebagai pemimpin di pembelajaran nanti ke depannya. Nah, di dalam ini, di dalam pendampingan ini, ibu bapak nanti akan diberikan 6 modul pendamping. 6 modul pendamping, ada modul 1, 2, 3, sampai modul 6. Ini nanti di LMS, ibu bapak itu akan diperlihatkan modul 1 itu apa sih, modul 2 itu apa sih, nanti bagaimana cara belajarnya, bagaimana pembelajaran dalamnya, nanti akan saya bermanfaat, agar teman-teman bisa tahu di dalamnya seperti apa. Kemudian, pendekatan pedagogi pembelajaran online itu seperti apa sih. Nah, ibu bapak pada saat ibu bapak bicara pembelajaran secara online, ibu bapak akan bertemu dengan 2 pedagogi. 2 pendekatan pedagogi, yaitu... Oke, saya lanjutkan. Suara saya masih terdengar jelas ya? Masih pak, masih jelas. Soalnya ini di ruangan saya lagi di-disfektan ya, lagi di-soprot. Masih jelas ya? Masih jelas ya? Masih jelas ya? Bentar, kayaknya saya harus keluar deh. Mabuk kalau kena semprot. Nanti saya mabuk. Siapa? Nah, saya keluar dulu. Oke, ibu bapak. Saya lanjutkan ya. Pada saat kita melakukan pembelajaran secara online, pendekatan pedagogi yang biasa kita lakukan adalah pembelajaran sosial konteksurism dengan genging komunitas. Nah, ibu bapak dalam belajar nanti, ibu bapak dalam belajar nanti, ibu bapak akan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan para instruktur, kemudian dengan para teman-teman yang ada di dalam kelas. Membahatkan semua informasi yang ada pada instruktur dan teman-teman yang ada. Jadi, ibu bapak nanti mengkonsultak pengetahuan dan keterampilan melalui instruksi instruktur maupun peserta pelantian dalam lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu sosial yang mana? Lingkungan sosial di mana komunitas dalam pembelajaran itu terbentuk atau di dalam learning komunitasnya. Nah, kemudian di dalam pembelajaran ini, di dalam pendidikan guru penggerak, ibu bapak nanti akan mengenal yang namanya learning flexible, flexible learning atau flexible media. Maksudnya apa? Ibu bapak nanti akan belajar itu berpusat pada ibu bapak sendiri sebagai peserta. Kemudian learning, flexible learning approach-nya nanti pendekatannya itu adalah se-flexible mungkin ibu bapak belajar. Ya, ibu bapak belajar, tetapi tolong diingat ada waktu yang membatasi ibu bapak dan proses belajar. Ya, ada waktu yang membatasi proses ibu bapak dan proses belajar. Kemudian karakteristik ibu bapak, peserta itu tolong nanti jika ada sesuatu, tolong diinformasikan kepada para instrukturnya masing-masing. Ya, karena karakteristik dari setiap provinsi, dari setiap rompasi, dari setiap ibu bapak berada itu berbeda. Contoh misalnya nanti ada misalnya jam atau waktu beribadah. Nah, itu ibu bapak tolong disampaikan. Kemudian atau ada misalnya hal-hal yang lain yang seharusnya diketahui oleh para instrukturnya. Kemudian kan setua edukasi, nah ini ibu bapak pembelajaran ini secara memang tidak normal ya untuk pelatihan. Memang tidak normal, tetapi secara umum ibu bapak nanti ini adalah pembelajaran yang bisa dilakukan semaksimal mungkin karena ibu bapak tidak melakukan kontak fisik dengan para instruktur dan teman-temannya. Sehingga ibu bapak bisa melakukan pembelajaran dengan aman, dengan protokol kesehatan yang ibu bapak perhatikan. Kemudian kelompok sumber pembelajaran yang sangat luas, nanti instruktur akan memberikan sumber-sumber pembelajaran yang sepertinya akan lebih banyak diberikan kepada para ibu bapak secara bebas ya, terbuka. Kemudian fleksibel media, bahan-bahan bacaan itu sudah ibu bapak nanti bisa di-download. Kemudian lingkungan, lingkungan di sini adalah di mana ibu bapak bekerja, jadi di sekolah maupun di dinas pendidikan. Institusi, dinas pendidikan atau sekolah, studi kasus, studi kasus, nanti akan di... Kemudian belajar bersama teman, kemudian ibu bapak tolong komputer dan gadgetnya selalu digunakan, kemudian internet, itu ibu bapak harus selalu disiapkan dengan kondisi yang... apa, dalam kondisi yang maksimal. Jadi jangan sampai nanti internet ibu bapak terkendala atau bermasalah, ya. Kemudian, tidak lagi saya ke dalam, sudah harus selesai. Ibu bapak, saya kenapa. Oke, lanjut, ini akan nyaman bisa. Kemudian, interaksi. Nah, ini bisa di interaksi. Jadi ibu bapak, nanti ibu bapak itu akan ada interaksi pembelajaran secara ada di dua lingkungan. Ada lingkungan offline, ada lingkungan online. Lingkungan online dulu kita bicara. Ibu bapak nanti akan berkomunikasi dengan instruktur secara maksimal di situ. Ya, ibu bapak akan berkomunikasi dengan instruktur. Ibu bapak akan memiliki konten-konten pembelajaran di situ. Tolong diperhatikan, tolong dipelajari dengan secara maksimal di dalam sistemnya. Ada di situ tugas, bahan, file latihan, video, dan seterusnya itu sudah ada di dalam sistem. Jadi digunakan sistemnya secara maksimal. Nah, ibu bapak, pembelajaran seluruhnya berada di dalam LMS. Belajar di dalam sistem, jangan menggunakan pembelajaran-pembelajaran di luar LMS. Artinya begini, instruktur akan mengarahkan, instruktur akan membimbing ibu bapak dalam proses pembelajaran di LMS. Ya, di LMS. Jadi tugas segala macam itu semua sudah disiapkan di dalam sistem. Jadi tidak menggunakan eksternal aplikasi. Misalnya ibu bapak mengirimkan tugas via WA misalnya. Kemudian, WA itu disebutnya sebagai offline, lingkungan offline. Jadi ibu bapak berkomunikasi dengan instruktur, dengan calon penggantan pendamping, itu offline. Artinya offline itu tidak bisa di-record di dalam sistem. Tolong diingat, apapun yang dilakukan di dalam proses pembelajaran secara online, itu ter-record. Artinya, jejak digital ibu bapak itu ada di dalam sistem. Dan itu tercatat, tidak akan hilang. Tolong diperhatikan. Kemudian, di dalam fitur pembelajarannya, ibu bapak nanti akan ada web meeting. Web meeting itu seperti ini. Nanti ibu bapak itu di atlas itu ada web meeting. Web meetingnya itu akan terbagi menjadi tiga bagian. Ada web meeting, pada saat ibu bapak web meeting, ibu bapak bertemu dengan para instruktur. Itu misalnya dalam format dalam satu kelas. Jadi semua satu kelas itu akan bertemu dengan satu instruktur atau dua instruktur. Ada dalam format dibagi dua, dalam satu kelas 15-15. Itu di dalam satu kelompok dibagi menjadi dua. Ada format di dalam satu kelas itu dibagi menjadi tiga kelompok, 10-10-10. Ada format juga di dalam satu kelas itu dibagi menjadi 15, jadi 2-2-2. Itu tergantung dari subtansi materinya. Nah, ibu bapak pada saat ibu bapak terkendala di dalam sistem, ibu bapak berkomunikasilah dengan adminnya. Karena ibu bapak nanti akan didampingi oleh admin. Admin ini yang warna hitam ini, administrator. Nah, instruktur itu menjadi man of the match-nya istilahnya ya. Man of the match itu artinya di dalam proses pembelajaran, ibu bapak akan didampingi full oleh instruktur. Ibu bapak calon pendamping, ibu bapak calon pendamping itu berkomunikasi dengan calon instruktur. Jangan sampai instrukturnya bicara sendiri atau misalnya komunikasi dengan instruktur. Kemudian tolong secara administratif, ibu bapak akan berkomunikasi dengan para admin. Kemudian berkolaborasi dengan teman-teman di instrukturnya masing-masing. Dengan instruktur, tekan-tekan instruktur. Kemudian, ibu bapak di dalamnya itu nanti ibu bapak ada forum diskusi, ada sedikit kasus, ada chat, ada grading, help desk, blog, dan seterusnya. Itu ibu bapak silahkan di dalam perangkat pembelajaran, proses belajar itu bisa dilakukan. Nah, pembelajaran ibu bapak secara online, ibu bapak nanti akan didampingi oleh satu instruktur kepada calon pendampingnya. Nah, pada saat ibu bapak proses pembelajaran itu, nanti ibu bapak didampingi oleh satu orang administrator. Satu orang administrator. Nah, ibu bapak tolong diperhatikan, dibedakan rolnya. Artinya begini, pada saat ibu bapak bicara dengan para instruktur, itu ibu bapak bicara secara akademis. Tetapi pada saat ibu bapak bicara dengan administrator, jangan mencampur adukan hal-hal administratif ditanyakan ke para instruktur. Jangan menanyakan hal-hal yang subtansi material misalnya ditanyakan ke administrator. Jadi, tolong dipisahkan, dibedakan. Kemudian, di sini online learning sistemnya adalah menggunakan data center di Jendit TK. Nah, semua adalah tersimpan di data center di Jendit TK. Kemudian, pembelajaran online ini nanti akan digawangi istilahnya. Platform pembelajaran berbasis online ini oleh Jendit TK. Nah, Jendit TK itu nanti akan dibantu oleh instruktur untuk mendampingi ibu bapak dalam proses belajar. Kemudian, teman-teman pendamping, teman-teman rekan pendamping, teman-teman rekan instruktur, itu nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman di dalam satu kelas aktivitas pembelajaran. Di dalamnya nanti ibu bapak berkomunikasi, berkolaborasi secara online di dalam proses pembelajaran. Nah, ini arsitekturnya. Jadi nanti ada di Jendit TK, ada instruktur, ada calon pendamping, itu mengakses sebuah sistem di mana sistem itu terintegrasi di seluruh aplikasi yang ada di dalam di Jendit TK. Kemudian, implementasinya bagaimana peserta nanti menggunakan pembelajaran, menggunakan SIMPKB, SIMPKB yang di Jendit TK. Jadi ibu bapak nanti login atau apapun masuk lewat SIMPKB. Nanti di SIMPKB ibu bapak itu ada fitur yang mengarahkan ibu bapak nanti akan masuk ke dalam LMS pembelajaran yang sudah disiapkan oleh Jendit TK. Oke, kemudian video conference. Video conference itu adalah fitur di mana ibu bapak nanti berkomunikasi dengan teman-teman, dengan instruktur, dengan menggunakan tatap muka maya atau menggunakan zoom meeting kalau di sini kita gunakan. Kemudian semua yang ada di, yang ibu bapak kerjakan itu tercatat dan ter-record semua ada di SIMPKB. Jadi semua pembelajaran ikutnya akan ada di SIMPKB. Kemudian, ini sebetulnya ibu bapak melalui proses digitalisasi yang cukup panjang. Digitalisasi yang cukup panjang. Jadi proses pembelajarannya sudah disiapkan, digitalisasi. Kemudian kalau ibu bapak tadi sudah lihat, bahwa ibu bapak nanti akan bisa melihat di mana titik-titik atau waktu-waktu ibu bapak bisa belajar secara mandiri atau secara terbimbing oleh para instrukturnya. Kemudian ini adalah alur prosesnya. Nah, ibu bapak ini adalah di proses paling akhir di pembekalan calon pendamping. Ya, di pembekalan calon pendamping. Walaupun nanti ibu bapak itu nanti akan, sebetulnya nanti akan mendampingi peserta, itu nanti di daerahnya masing-masing, itu pun nanti akan terbimbing atau tercatat dalam waktu atau dalam sistem yang kita coba sedang kembangkan sekarang. Jadi lingkungan pendidikan yang lain untuk mendampingi calon guru penggerak. Nah, ini yang kita siapkan, yang kita siapkan, kita punya server-server yang kita kembangkan di SMPKB, kemudian kita punya server-server produksi, kita juga punya fasilitas web meeting yang disiapkan untuk setiap kelas. Jadi nanti ibu bapak pada saat masuk ke dalam kelas, zoom-nya itu nanti zoom kelas. Artinya tidak ada orang lain masuk ke dalam situ, jadi cuma kelas ibu bapak saja yang ada di dalam. Nah, kemudian ini lokasi dari server kita, itu semua ada di Dijen GTK. Semua yang kita kembangkan tersimpan di Dijen GTK, kita tidak menggunakan aplikasi lainnya. Semua data ada di Dijen GTK, jadi ini perhasilan data kita ada di kita semua, milik kita, data kita, punya kita, dan hanya digunakan oleh kita. Kemudian enrollment status. Nah, pembekalan calon pendamping guru penggerak kurungan TGP itu instruktur dan admin itu akan di-enrollkan sebagai teacher di kelasnya. Jadi ibu bapak nanti kepada instruktur dan admin itu adalah dia sebagai teacher ya, apa role enrollmentnya. Kemudian kalau ibu bapak peserta itu nanti di-enrollkan sebagai student. Nah, login. Nah, ibu bapak kita menggunakan single sign-on atau satu single, satu sign-on untuk semua aplikasi yang ada di kementerian. Contoh misalnya ibu bapak punya akun SIMPKB. Akun SIMPKB itu ibu bapak bisa gunakan login di portal SIMPKB atau GTK Belajar Kambi Putu Aidi. Kemudian atau portal guru penggerak atau sekolah titik penggerak yang di-Guru Penggerak. Atau di LMS-nya langsung menggunakan LMS20-GP SIMPKB.Aidi. Nah, ini menggunakan satu login yang sama, single sign-on. Jadi ibu bapak lakun SIMPKB-nya itu bisa digunakan di multi-platform yang dikembangkan oleh Dijen GTK. Ada pertanyaan, Pak, saya loginnya lewat mana? Lewat mana saja boleh. Ya, lewat mana saja boleh, silakan. Jika ibu bapak merunut dari portalnya di GTK Belajar Kambi Putu Aidi, nanti di situ pilih yang guru penggerak. Nah, masuklah ke guru penggerak, login, nanti diarahkan ke LMS-nya. Di LMS-nya nanti otomatis ibu bapak akan masuk ke dalam sistem LMS, DLMS20-GP SIMPKB.Aidi. Nah, ini jadwal yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Otong. Ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Otong. Jadi nanti ibu bapak dalam proses belajarnya, dalam proses belajarnya ibu bapak nanti akan belajar sesuai dengan jadwal yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Otong. Jadi ada saat di mana ibu bapak belajar secara mandiri, ada saat belajar di mana ibu bapak belajar didampingi oleh para instrukturnya masing-masing. Nah, ini halaman utama nanti pada saat ibu bapak masuk ke LMS, pada saat ibu bapak masuk ke LMS, ini akan ada seperti ini. Ada lingkaran-lingkaran 1 sampai 9. 1 sampai 9, kalau ibu bapak lihat di sini, H1 sampai H9, jadi hari ke-1 sampai hari ke-9. Hari ke-1 dengan hari ke-9 di LMS itu digambarkan menjadi buletan 1 sampai buletan 9. Buletan 1 dengan buletan 9. Buletan 1 sampai buletan 9 itu apa saja? Jadi buletan ke-1 itu adalah hari ke-1. Aktivitasnya adalah K1, 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 TB, dan PB. Nah, ini aktivitas-aktivitas pembelajaran yang nanti ibu bapak lakukan. Ada yang sudah pre-test mungkin, ada beberapa yang sudah pre-test. Itu sudah kita riset. Kita, kita, ini ya, pre-test ini ya, di sini. Itu ada yang sudah, ada beberapa yang sudah melakukan pre-test nanti. Nah, itu sudah kita riset dan kita minta nanti teman-teman semua melakukan pre-test ulang. Pre-test ulang. Kemudian nanti masuk ke hari ke-2 dan seterusnya, mulai dari di re-explorasi konsep dan seterusnya. Ya, kemudian hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, dan hari ke-9. Ini nanti di akhir, ibu bapak akan diakhiri dengan post-test. Ya, diakhiri dengan post-test. Harapan saya, harapan kami, ibu bapak bisa melakukan proses pembelajaran secara tunut. Ya, tolong diingat setiap hari, tolong diingat setiap hari, ya, hari ke-1 itu ada refleksi pembelajaran. Hari ke-2, ada refleksi pembelajaran. Ya, ada jurnal harian, kemudian ada refleksi, ada jurnal, ada refleksi, ada jurnal. Tolong ibu bapak perhatikan dan tolong dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam refleksi tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan, ibu bapak, peserta wajib mengisi dan mengikuti seluruh proses pembelajaran. Jika ada permasalahan atau apapun yang menghambat, ibu bapak silakan berkomunikasi dengan para admin dan para instrukturnya. Peserta tenang dalam melaksanakan pembelajaran. Tolong diingat, pada saat ibu bapak melaksanakan proses pembelajaran, tenang. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, atau misalnya terburu-buru pada saat klik sana, klik sini, klik sana, klik sini. Kemudian salah, kemudian halamannya terbukanya berbeda, itu menjadi rame. Ibu bapak tenang dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tidak terburu-buru dalam mengerjakan tugas-tugas dalam pembelajaran. Tidak terburu-buru, sehingga ibu bapak secara maksimal bisa menggunakan resource ibu bapak, instruktur ibu bapak. Kemudian ibu bapak bisa menggunakan teman-teman ibu bapak dalam proses belajar, sehingga tugas bisa menjadi lebih maksimal. Kemudian, peserta wajib mematikan segala bentuk koneksi internet lainnya. Contohnya, misalnya pada saat ibu bapak berada dalam proses belajar, matikan, itu YouTube misalnya. Dalam satu rumah, misalnya digunakan ada Wi-Fi, misalnya dalam satu rumah itu ada anak sebelah kanan, ibu bapak menggunakan YouTube, anak sebelah kiri menggunakan misalnya sedang YouTube juga, itu matikan semua. Ya, matikan semua. Kecuali ibu bapak berbagi koneksi internet dengan rata atau tidak saling. menghabiskan dinuit. Kita beri bersama menggunakan paket data dari HP. Nah, itu tolong dibersihkan internetnya, apa jaringannya. Kemudian cari posisi dan koneksi internet yang baik. Jadi, ibu bapak nanti pada saat melakukan proses belajaran, cari posisi yang enak, nyaman, dengan koneksi internet yang baik. Jadi, pastikan juga jaringan internet tidak terganggu, ya artinya jaringan ibu bapak tidak ada masalah pada saat proses belajaran. Jika terjadi error pada laman, lakukan proses refresh. Kemudian, gunakan grup WA, grup WA yang sudah ibu bapak jalankan sekarang ini dalam berkoordinasi dalam pembelajaran. Ya, jadi ibu bapak jangan pernah lepas dari grup WA-nya. Kalau ada apa-apa, silakan berkomunikasi, berkoordinasi saat pembelajaran dengan grup WA-nya masing-masing. Kemudian, segala permasalahan dilokalisir. Ya, segala permasalahan dilokalisir pada komunitas pembelajaran atau di WA Group. Ya, jadi pada saat ibu bapak ada permasalahan di kelasnya, dilokalisir, tidak dikomunikasikan kemana-mana. Misalnya, ada masalah nih, saya agak sulit mengakses sebuah sistem, sebuah fitur yang ada di dalam proses pembelajaran di WA Group-nya. Informasikan di dalam WA Group-nya. Jangan diinformasikannya di grup pengawas, misalnya. Misalnya di grup guru-guru, misalnya ada masalah ini, masalah itu. Ibu bapak, jika melakukan itu, tidak akan dapat informasi atau tidak akan dapat solusi. Makanya gunakan langsung ke grup WA Group-nya. Langsung, nanti ibu bapak akan mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian, saran. Saran saya, atau kami bisa menginformasikan ke teman-teman, bagi ibu bapak atau teman-teman yang tidak terbiasa dengan touchpad. Touchpad itu yang ada di laptop ya, yang kotak besar itu, yang digunakan menggunakan jari. Jika ada ibu bapak bermasalah dengan itu, gunakan mouse saja untuk memudahkan aplikasi dalam laman pembelajaran. Perbesar, perkecil laman, ya sesuai kenyamanan membaca. Tolong diingat, ibu bapak bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan iPad atau iPad, bisa menggunakan komputer PC. Terserah ibu bapak bisa menggunakan apa saja. Hanya yang harus ibu bapak perhatikan adalah kenyamanan ibu bapak dalam proses belajar. Kenyamanan dalam proses belajar. Kemudian, bersihkan layar pembelajaran dari menu sebelah kiri klik yang tanda ini. Tanda ini untuk membersihkan atau memperkencil tampilan navigasinya, sehingga layar sebagian luas. Dan ibu bapak membaca pun semakin luas. Kemudian, gunakan kontrol plus untuk memperbesar tampilan atau kontrol negatif untuk memperkecil tampilan. Ya, kemudian saya akan share sebentar. Saya akan demonstrasikan aplikasinya. Jadi, nanti ibu bapak bisa kita langsung sebentar. Ini, saya lakukan ya. Bisa kade. Bisa kade. Oke, saya share kembali. Biar saya demo-kan sekalian. Bisa kade. selamat menikmati